Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di servis elektronik ini saya mendapatkan servisan untuk memperbaiki sebuah TV 14 in merek Sharp yaitu Sharpnya adalah AV Multisystem jadi kerusakannya TV ini adalah posisi yang ngeblink guys untuk gambarnya ngeblink jadi akan saya coba tes terlebih dahulu ya guys saya coba tes dulu menggunakan volometer saya coba cek tegangan 180V dulu ya guys ya 180V coba cek sudah belum oke ini sudah saya nyalakan saya tadi lupa tidak di on nah ini pertama saya akan cek tegangan dari 115V TV sub 14 in ya guys ini saya coba tes dulu saya coba nyalakan dilihat dari volometer ya oke dia start sudah nyala bagaimana hasil gambarnya dia belum nampak ya guys dia mungkin gambarnya ngeblink guys dilihat dari gambar dan saya coba lihat dulu tegangan 180V nah disini kita coba lihat 180V dia normal ada 189V 188V udah udah saya coba tes ke bagian RGB dulu ya guys ya sebelum saya coba cek RGB nya saya coba cek bagian output vertikal guys tegangannya ada berapa volt dia dia meluarkan tegangan 13V berarti gambar TV ini untuk vertikal nya normal guys dan saya coba cek di bagian RGB nya guys oh dia sempat nyala guys dia nyala jadi ini kemungkinan kusakannya ini ada di bagian RGB nya guys bagian RGB coba kalian lihat mungkin ada jalur yang rusak ataupun pecah nah disini coba saya asim lagi nah disini nah disini letak kerusakannya nah dia sempat keluar beriak warna biru nah dia keluar ya jadi akan saya coba untuk kasih timah ataupun penyelderan yang baru ya guys saya coba matikan dulu oke terlihat oke ternyata terlihat gambar sudah nyala ya guys saya coba lihat dulu kalau di lihat dari pencahayaannya tempok yang kelihatan beriak warna biru jadi saya coba dulu saya lihat dia terlihat terlihat terlalu putih terlihat terlihat seperti ini guys jadi apa yang jadi penyebabnya kita coba lihat dari kaki RGB ini guys ya dari kaki RGB ini kita coba saya matikan lagi saya coba cek bagian RGB ini saya lepas dan saya coba tes kembali oke kita coba tes lagi apakah gambar masih blank atau tidak masih wadah saya bentarin seperti ini kabelnya dia muncul normal oke saya coba melihat dulu jadi kerusakannya ini cuma ada di bagian IC tempel ini guys tadi ada kaki dari IC tempel ini ke jalur RGB nya sudah saya panaskan dengan paket solder dan sudah normal dan saya coba tes kembali oke sudah nyala guys sudah normal jadi demikian cara memperbaiki TV sub 14 in AV multi system kerusakannya adalah blank ataupun tidak ada raster dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pemula yang ingin belajar tentang memperbaiki TV sub 14 in dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih